Pernikahan antara ningsih Halo guys, welcome to my channel Gimana kabar kalian semua sehat? Sip, mantap Kali ini guys, gue mau bercerita tentang salah satu legenda bajak laut dari dataran Cina Legenda ini sangat luar biasa ya Karena melibatkan satu armada bajak laut yang sangat besar kekuatannya Bahkan pasukan ini sampai bisa mengalahkan tentara kerajaan dinasti King pada saat itu Kisah ini terjadi pada tahun 1801 Dan yang lebih menghebohkannya lagi menurut gue Makanya gue sangat tertarik untuk mengangkat kisah ini ya Bajak laut ini dipimpin oleh seorang wanita Wah, gila gak guys? Cewek mimpin pasukan brutal yang jumlahnya puluhan ribu orang Kita mulai dulu dari awal kehidupan sang pemimpin wanita ini ya Wanita ini dilahirkan di provinsi Guangdong, Tiongkok Dia lahir dengan nama Sil Xianggu Pada masa setelah kelahirannya ya sampai kehidupan remajanya Memang dia berasal dari keluarga yang sangat memprihatinkan Hingga itu pun membawa si Sil Xianggu ini ke dunia hitam Dia menjadi salah satu penghuni rumah bordil yang berada di Guangdong Di rumah bordil itu dia rupanya orangnya cantik ya Mukanya lumayan cantik Hingga dia menjadi idola atau favorit dari para tamu yang berkunjung ke rumah bordil tersebut Di rumah itu dia mengganti namanya menjadi Cingsih Hingga nanti dia populer nanti namanya adalah Cingsih Pada suatu ketika ada seorang bajak laut yang cukup kuat juga gitu ya Pada masa itu cukup terkenal juga Dia bernama Zheng Yi Dia adalah salah satu pelanggan dari rumah bordil itu Nah si Zheng Yi ini melihat ada seorang penghuni baru Yang penghuni barunya itu adalah si Cingsih itu tadi kan Dia pun tertarik akan kecantikan dari Cingsih Hingga dia ingin memiliki Cingsih Jadi gak hanya memiliki sesaat Tapi ingin menjadikan Cingsih ini sebagai istrinya Kemudian Zheng Yi ini berinisiatif secara baik-baik ya Awalnya nih dia bilang kepada ibu asuh ya Ibu asuh dari rumah bordil itu Untuk ingin memiliki si Cingsih Pada saat itu karena ibu asuh itu tahu ya Bahwa si Cingsih ini adalah bintang dari rumah bordilnya Makanya dia menolak mentah-mentah permintaan dari Zheng Yi Si bajak laut itu Kemudian mendapat tolakan itu Si Zheng Yi pun pulang set Keesokan harinya dia mengerahkan pasukannya Dia bawa anak buah menyerbu rumah bordil Kemudian karena ketakutan dan merasa terancam ibu asuhnya ini ya Takut rumah bordilnya diratakan sama tanah gitu Akhirnya mau tidak mau dia pun menyerahkan si Cingsih kepada si Zheng Yi Kemudian Cingsih pun dibawa pulang oleh si Zheng Yi Kemudian peristiwa yang selanjutnya terjadi itu Adalah awal peristiwa yang cukup ngejutin gue gitu loh Karena dari sini kita sudah bisa menilai Seperti apa mental dari Cingsih itu Meskipun dia adalah cewek yang lemah gemulai segala macem ya Jadi pada saat si Zheng Yi ini meminta si Cingsih untuk menjadi istrinya Si Cingsih bilang Oke gue mau jadi istri lo Tapi gue minta ada beberapa syarat yang lo harus penuhin Permintaan si Cingsih ini luar biasa guys gak main-main Pertama dia minta dibagi rata seluruh hasil jarahan dari perampokan sang bajak laut Kedua ini permintaan yang luar biasa Dia minta kepemimpinan atau kekuasaan yang menguasai pasukan bajak lautnya itu adalah Nomor dua dibawah Zheng Yi Dibawah suaminya Dia harus diatas dari para kepercayaan Zheng Yi Diatas dari para kapten-kapten bajak laut itu Jadi dia benar-benar mau menguasai harta dan kekuasaan di pasukan bajak laut dari Zheng Yi Pasukan bajak laut Zheng Yi ini terkenal dengan nama Armada Bendera Merah Jadi itu adalah pasukan yang sebenarnya masih sedang-sedang aja Dia menguasai sekitar 200 kapal gitu ya 200 kapal bajak laut Jadi perampokannya masih bersaing dengan para bajak laut yang lain gitu Pernikahan antara Cingsih dan Zheng Yi ini dilakukan pada tahun 1801 Pada saat itu memang si Zheng Yi ini sudah mempunyai seorang anak angkat ya Atau anak adopsi Dia mengangkat anak itu adalah kaptennya sendiri yang bernama Chang Pao Kenapa dia angkat? Karena si Chang Pao ini adalah orang yang sangat cakep Orang yang sangat dipercaya oleh Zheng Yi dalam melakukan operasi bajak laut Selama menikah dengan Zheng Yi Cingsih ini ikut campur ya Dengan segala urusan tentang bajak laut gitu Dia ikut merancang strategi Dia ikut mengatur hasil jarahan segala macam Itu dilakukan sampai dalam tempoh waktu hanya 6 tahun Yang tadinya pasukan bajak laut ini hanya berjumlah 200 kapal Itu bisa meningkat drastis sampai 600 kapal Itu luar biasa Itu adalah karena campur tangan dari Cingsih Hingga pada tahun 1807 terjadi musibah Pada saat itu kapal yang dikendarai oleh Zheng Yi Itu diterjang oleh badai yang maha dasyat Hingga itu mengakibatkan kehancuran kapal dan kapal pun tenggelam Bersama Zheng Yi Zheng Yi pun meninggal pada tahun 1807 Hingga pada saat itu otomatis ya Kepemimpinan berpindah kepada Cingsih Cingsih ini memang hanya seorang wanita Tapi di kepalanya tidak terbersih sedikit pun untuk mengalihkan kekuasaan bajak laut ini kepada anak buahnya Yang seharusnya diserahkan kepada si Chang Pao Hingga dengan kebulatan tekat dan keberaniannya Dan memang dia dari awal sudah kelihatan dia berani ya Dia memimpin pasukan armada bajak laut yang berjumlah 600 kapal Sedangkan Chang Pao anak adopsi itu atau kapten itu Dia ternyata adalah seorang yang loyal Jadi meskipun dia tidak diserahkan pimpinan gitu ya Tidak dikasih pengganti jadi pemimpin Dia tetap loyal kepada si Cingsih Kemudian Cingsih ini juga bisa menilai orang ya Dia melihat Chang Pao ini adalah seorang loyal Seorang yang cukup ganteng gitu Seorang yang hebat gitu Sampai akhirnya mereka pun saling jatuh hati Kemudian mereka pun melakukan pernikahan Hingga pasukan dari bendera merah ini terus berkembang Sampai tahun 1810 Pada saat itu mereka sudah mengumpulkan kapal Sebanyak 1800 pasukan Gila gak 1800 kapal dalam 4 tahun Dan anak buahnya itu mencapai hampir 100 ribu orang Untuk lebih memperkuat pasukannya ya Atau kerajaan bajak lautnya gitu Si Cingsih ini membuat strategi dengan cara membuat aliansi Dengan beberapa bajak laut lain gitu Jadi dia pintar juga gitu ya Maksudnya biar gak saling perang antara bajak laut Tapi mereka saling bantu apabila ada masalah Bahkan Cingsih juga mengatur strategi untuk menaruh mata-mata di berbagai tempat Dia menaruh mata-mata di dalam kerajaan dinasti King Dia menaruh mata-mata di seluruh daratan China Di pos-pos penting gitu Sampai dia akhirnya berhasil menguasai seluruh laut China Selatan Memang dalam kepemimpinannya ya Si Cingsih ini menerapkan tangan besi Jadi tangan besi dalam arti yang tegas yang baik gitu Maksudnya anak buahnya tidak boleh memperkosa Anak buahnya itu tidak boleh meninggalkan kapal secara diam-diam Jadi hukuman-hukuman yang bakal diterima anak buahnya ini sangat menyeramkan gitu Mereka langsung dipenggal aja kepalanya Kalau gak ada juga hukuman yang badannya dibagi empat seperti itu Hingga semua aturan yang dibikin oleh Cingsih itu anak buahnya patuh Makanya dalam melakukan penyerangan atau dalam melakukan apapun Itu selalu terorganisir dengan baik Karena mereka sangat takut melawan dari perintah Cingsih Untuk lebih memperkuat kerajaannya ya Si Cingsih ini membentuk satu dewan pengawas khusus Yang mengawasi segala pengeluaran, pemasukan, hasil jarahan, hasil rampokan Segala macam di kerajaan kecilnya itu Memang dalam pelaksanaan kerajaan bajak lautnya ini ya Bendera merah ini Si Cingsih ini lebih banyak sebagai pengatur strategi Atau dia banyak di belakang layar sebenarnya Pada saat perang kalian harus begini, begini, begini Kalian kebayang gak sih ya Dari seseorang yang tidak mempunyai pendidikan apapun Dan latar belakang yang kelam seperti itu Dia ternyata menyimpan satu kecerdasan yang luar biasa gitu Ini luar biasa guys Seorang wanita bisa mengatur strategi perang segala macam Sampai berhasil menjadi besar Luar biasa sampai membentuk dewan pengawas itu sangat luar biasa Pada saat itu Cingsih terus melakukan segala perampokan-perampokan Segala apa ya Kalau ada kapal dimintain upeti segala macam untuk jaminan keselamatan gitu Itu dilakukan sampai tahun 1808 Pada saat itu dinasti kerajaan King mulai gerah Mereka mulai muak dengan sepak terjang dari Cingsih yang meresahkan masyarakat Tiongkok Hingga mereka pun memutuskan untuk menghabisi kerajaan bajak laut dari Cingsih Mereka mengirimkan pasukan besar untuk bertempur Besar-besaran langsung secara fisik gitu ya Dan itu terjadi dengan kekalahan yang memalukan di pihak dinasti King Kenapa gua bilang memalukan Karena dari ratusan kapal yang dikirim oleh dinasti King 63 kapal itu berhasil direbut oleh Cingsih Dan tidak hanya itu saja Tapi pasukan kerajaan sebagian besar malah berhasil direkrut oleh si Cingsih Dan menjadi anggota bajak lautnya Luar biasa Kemudian akibat kekalahan yang memalukan ini Dinasti King pun meminta bantuan dari negara barat Yang pada saat itu memang kerajaan-kerajaan Eropa itu sangat kuat-kuat ya Dia tidak hanya meminta ke satu pihak Tapi meminta ke kerajaan Inggris Meminta ke kerajaan Portugal Dan meminta ke kerajaan Spanyol Gila gak guys Si Cingsih dirempuk ya oleh tiga kerajaan itu Mereka bertempur sampai pertempuran itu berlangsung selama dua tahun guys Dua tahun tempur terus gak habis-habis Yang terjadi adalah Tidak ada hasil yang memuaskan sama sekali yang didapatkan dari pihak Eropa Mereka semua selalu berhasil dipukul mundur Selalu berhasil dikalahkan oleh Cingsih Kemudian dinasti King menyadari bahwa Mereka ini sangat sulit ya mengalahkan Cingsih Mungkin bisa ya Gue yakin mereka bisa ngalahin Karena pasukan dinasti King ini sangat luar biasa besarnya gitu ya Tapi mereka tidak mau bodoh juga gitu Menghabis-habiskan biaya Menghabiskan pasukan segala macem Hanya untuk Menghancurin satu kelompok bajak laut gitu loh Mereka merasa kurang worth it gitu ya Akhirnya mereka melakukan satu pendekatan Yang gue bilang lebih cerdas Lebih elegan gitu Mereka mendatangi si Cingsih Untuk meminta si Cingsih ini Agar menyerah dengan baik-baik Jadi memang kalau Gue pikir ya Si Cingsih pasti menolak gitu ya Cuman Permintaan dari dinasti King ini Diiringi dengan satu ancaman Mereka bilang Apabila kamu tidak menyerah Kami dari dinasti King sampai kapanpun Akan tidak berhenti Untuk berusaha menghancurkan pasukanmu Jadi memang meskipun Si Cingsih ini kuat pada saat itu Tapi kalau digembur terus-terusan Ya lama-lama ya Ancur juga gitu ya Ini sesuai dengan yang ada di pikiran dari si Cingsih Memang pada saat itu Kan perundingan ini dilakukan pada tahun 1810 ya Pada saat itu si Cingsih ini menolak mentah-mentah Permintaan dari dinasti King Karena pada saat itu Seseorang itu apabila ditawarin gitu Otomatis kan rasa harga dirinya Serasa di injek-injek gitu ya Lu nyerah aja gitu kan Gak enak banget Makanya dia menolak Akan tetapi Beberapa bulan kemudian Si Cingsih mulai Bisa berpikir secara Logika gitu loh Jadi memang selama itu Diserang terus gitu ya Si Cingsih oleh pemerintahan King ini Dikempur terus Hingga akhirnya Cingsih pun berubah pikiran Pada saat itu Si Cingsih pun mendatangi kediaman dari Gubernur Canton Jadi dia adalah wakil dari pemerintahan kerajaan King Dia ngobrol Dan akhirnya si Cingsih ini setuju Pada intinya dia setuju Dengan tawaran pemerintahan kerajaan King Akan tetapi dengan berbagai syarat Dia meminta seluruh anak buahnya ini Diampuni Tidak boleh ada yang dihukum Kedua Dia meminta syarat Seluruh kekayaan hasil jarahannya selama ini Tidak boleh disita oleh pemerintahan kerajaan King Sedikit pun Pada saat itu kerajaan King ya Tanpa berpikir panjang Jadi intinya yang penting Si Cingsih ini jinak dulu deh Intinya udah gak rese lagi gitu ya Langsung menyetujui permintaan dari Cingsih Hingga pada tahun 1810 Armada bendera merah pun resmi dibubarkan Seluruh anak buahnya Yang berjumlah hampir 100 ribu ini Mereka akhirnya hidup kembali Secara normal sebagai rakyat biasa Bahkan suaminya ya Si Chang Pou ini Dia masuk menjadi tentara di kerajaan King Dia langsung didaulat untuk memimpin 20 kapal perang pasukan kerajaan King Kemudian bagaimana nasib dari si Cingsih Si Cingsih hidup normal Dia sama sekali tidak dijatuhi hukuman apapun Dia tidak dituduh apapun Dia bebas Hingga mendirikan satu rumah bordil Dan satu rumah usaha perjudian Bahkan tidak hanya sampai disitu Cingsih ini dianugrahi oleh pemerintahan kerajaan King Diberi gelar bangsawan guys Luar biasa Hingga waktu berlalu sampai tahun 1844 Tepatnya si Cingsih ini berusia 69 tahun Pada saat itu Cingsih meninggal ya Karena usia Dia meninggalkan satu orang anak laki-laki Yang bersama suaminya si Chang Pou ini Dan dia juga mempunyai satu orang cucu Dari kehidupan yang luar biasa Kelam Perjalanan hidup yang penuh keberanian Mental luar biasa dari seorang wanita Sampai berakhir dengan happy ending Luar biasa Wah salut sama si Cingsih Mungkin segitu dulu guys Kisah untuk hari ini Semoga dapat mengisi hari kalian saja Terima kasih atas perhatiannya Thank you and see you Thank you